Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini kita akan mendapatkan wawasan yang baru lagi teman-teman ya Yang mana kita kemarin sudah mengambil tanah hutan teman-teman Tanah hutan adalah pupuk terbaik di dunia teman-teman ya Tanah subur atau live mall Nah ini admin sudah haluskan tadi ya Di ayak menggunakan desek Untuk kita jadikan sebagai biang kompos teman-teman Nah teman-teman untuk teman-teman yang selama ini masih membeli mikroorganisme Mungkin setelah menonton video ini teman-teman akan berhenti membeli mikroorganisme teman-teman ya Karena mikroorganisme itu sudah ada di daerah kita ya Di sekitar kita sudah banyak mikroorganisme teman-teman ya Tinggal kita mau apa tidak untuk mengolahnya Ataupun untuk memanfaatkannya teman-teman ya Di ilmu KNF ataupun di ilmu jadam Sudah sering dibahas ya bagaimana cara membuat JMS Kalau untuk di jadam ya bagaimana membuat TLR Nah untuk kreasi kita pada hari ini Supaya teman-teman tidak dibingungkan lagi dengan produk-produk Yang ada di toko ya Yang tidak mungkin akan dibongkar ilmunya ya Misalkan TLR juga tidak akan dibongkar bahan-bahannya ya Karena itu sudah dirahasiakan teman-teman ya Misalkan Katalis Katalis juga kita tidak akan dikasih tahu ya Katanya sih dari sisa-sisa aja 3 tahun buat katanya Nah menurut Mimin Yang terbaik itu sebetulnya Tanah subur Atau tanah hutan Dan tentunya admin juga bisa berpendapat seperti ini Karena admin sudah membaca ilmu dari Ilmu jadam ya Kuliah jadam teman-teman ya Yang mana di jadam itu Tanah yang terbaik Tanah subur Yang berada di hutan teman-teman ya Nah pada hari ini admin akan membantu teman-teman semua Dalam proses Membuat biang kompos teman-teman Nah biang kompos ini nantinya akan jadi Biang kompos Yang mana nantinya bisa untuk membuat pupuk kompos Bisa juga dibuat untuk pupuk cair Untuk diaplikasikan pada Tanah kita teman-teman ya Pada tanaman kita Oke teman-teman Untuk hari ini admin akan Menggabungkan Mikroba dari hutan Dari ini tanah hutan Kemudian Kita gabungkan dengan mikroba yang ada di tanah Di area admin ya Di tanah di sekitar kita Teman-teman Di sekitar tanah yang akan kita tanami Nah di ilmu KNF Ataupun di jadam juga Sama ya Kita itu diajarkan untuk Menggabungkan mikroorganisme Dari hutan ya Dari pegunungan Dari laut Dari yang diarsir Yang tidak diarsir Kita gabungkan Nah untuk hari ini admin akan gabungkan Ini tanah hutan Tanah di sekitar kita Yang mana Ini adalah tanah subur juga Teman-teman ya Ini tanah pelapukan dari kayu Dari kayu lapuk Ini merupakan Tanah subur Yang juga kaya akan mikroorganisme tentunya Dan juga ada mikroba Selulolitik teman-teman ya Ini dibuat Biang kompos juga bagus teman-teman ya Karena kayu aja Lapuk secara alami Tentunya Kompos juga akan Lapuk dengan cepat Dengan menggunakan bakteri-bakteri Yang ada pada kayu lapuk ini teman-teman ya Admin juga akan Tambahkan dengan Mineral laut ya Tapi admin akan Ganti dengan garam saja Karena Kita belum sempat ke laut teman-teman Belum sempat mengambil air lautnya Kita Menggunakan garam aja Sebagai penggantinya Nah untuk sebagai makanannya Untuk hari ini Kita akan Menggunakan yang simpel saja Menggunakan nasi teman-teman ya Sebetulnya Di jadam itu Menggunakan Kentang seharusnya Tapi admin punyanya Nasi Jadi admin pakai nasi aja Supaya lebih simpel teman-teman Nah untuk airnya Admin akan menggunakan air kelapa Teman-teman ya Dan air kelapa ini Bisa diganti dengan Air kolam teman-teman ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya Karena Admin sudah punya Mol teman-teman ya Nah ini Ini Mol Ataupun pupuk organik cair Yang sudah admin Buat teman-teman Nah untuk molnya ini Bisa menggunakan mol apa saja ya Mol nasi Menggunakan pupuk organik cair Pokoknya menggunakan Pupuk apa saja Asal pupuk organik cair Karena pupuk organik cair itu Selain bisa Dijadikan sebagai Pupuk Juga bisa dijadikan sebagai Decomposer ya Sebagai Bakteri pengurai Untuk Mikroba ini Ini bisa diganti dengan TM4 Ataupun dengan Tricoderma atau Tricod cair teman-teman ya Kalau teman-teman Memang tidak punya koleksi Pupuk organik cair Bisa diganti dengan TM4 teman-teman ya Nah Armin juga akan Menggunakan Ini Batuan bilik Yang kita dapatkan Dari sungai Nah ini kemarin juga Ada yang komen Katanya sebagai pengganti Ini apa Katanya Ini bisa diganti Dengan arang Teman-teman ya Yang pertama Kita siapkan tempatnya Ini Armin menggunakan Ini saja Bag ya teman-teman Ini satu banding satu ya Satu tanah hutan Satu Tanah di sekitar Kita Satu arang Atau batu yang Berwarna hitam ini Kita ukur dulu ini Tanah hutannya Atau beratah Nah teman-teman Tanah hutannya Segini teman-teman ya Kita masukkan Ke sini Nah kemudian Kita juga Akan masukkan ini Ini juga sama ya Segini Ini bisa diganti Dengan arang Teman-teman ya Untuk yang ininya Nah sekarang Kita masukkan ke sini Nah sekarang Kita tinggal ambil Tanah Yang ada di sekitar Kayu lapuk ini Ini juga tanah subur Teman-teman Ini Kemukan kemarin Teman-teman ya Nah ini Sudah banyak akar-akar Di sini teman-teman Ini sudah positif Subur teman-teman Ini banyak akar-akar pisang Teman-teman Dan ini Jauh lebih baik Daripada kotoran Hewan teman-teman ya Karena kalau kotoran hewan itu Sebagai nutrisi sudah Dikonsumsi oleh hewan Tapi kalau ini Masih Alami ya Ini pengganti kompos juga Teman-teman Kalau teman-teman males Bikin kompos Bisa menggunakan Ini Nah ini Salah satu ciri kesuburan Ini ada Cacingnya teman-teman ya Nah Oke teman-teman Karena Tadi cuma segini Tanah Yang ada di sini juga Kita Menggunakan segini teman-teman ya Kita masukkan ke sini Wow Ini subur sekali teman-teman Cacingnya banyak sekali Lihat Mantap Luar biasa ini Mantap Oke teman-teman Kita Aduk dulu ini Tanah Di area kita Ya Di area Lahan kita Beserta Tanah hutan Teman-teman Dan Arang Kalau ada arang ya Hanya saja Admin menggunakan Batuan pilit Yang Admin dapatkan Dari pinggir sungai Teman-teman Ini Super mantap Ini Biar simple Nasinya kita Aduk di sini saja Teman-teman ya Nasi ini Makanan mikroba Teman-teman Sebetulnya Bisa di blender Di blender Di encirkan Sudah bisa Teman-teman Sebagai makanan Masuk organisme Baik yang dari hutan Ataupun yang Dari sini Teman-teman ya Makan lautnya Kita tambahkan garam ya Satu sendok Teman-teman Ke sini Kita larutkan di sini Bersama air kelapa Teman-teman ya Ya Kita larutkan dulu Oke teman-teman Selanjutnya Kita masukkan Mikroorganisme lokal kita Ya Ini bisa diganti Dikantikan E4 ya Kalau pakai E4 Bisa pakai 2 tutup ya Nah ini Admin pakai 200 ml Untuk dekomposer Yang Admin punya ya Mikroorganisme lokal Dari pupuk organik air Teman-teman Nah ini Kita gunakan 1 gelas ya Atau 200 ml Teman-teman Nah selanjutnya Kita Siramkan ke sini Ke biang kompos kita Teman-teman Nah kita siramkan Satu kali dulu Nah kita siramkan Seperti ini Kemudian kita aduk dulu Teman-teman Selanjutnya Kita siram lagi Untuk yang kedua kalinya Kemudian kita Aduk lagi Teman-teman Selanjutnya Kita siram lagi Untuk yang ketiga kalinya Teman-teman ya Oke teman-teman Sudah selesai Untuk proses pengadukannya Karena di hutan itu Biasanya tertutup oleh Dedaunan Maka Kita tiru Hutan Dengan cara Kita tutup juga Ini Dengan Dedaunan Teman-teman ya Nah ini Kita tutup Menggunakan Daun pisang Teman-teman Nah seperti ini Ini kita fermentasi Selama 1 minggu ya Sebetulnya 4 hari Juga sudah bisa Diaplikasikan Nah ini Untuk dosisnya 1 genggam Per 10 liter air Dikocorkan Pada media tanam ya Per tanamannya 200 ml Teman-teman Itu untuk Aplikasi Langsung pada Tanaman ya Pada media tanam Atau bisa juga Digunakan sebagai Biang kompos ya Bisa teman-teman Gunakan Satu gelas ini Per 10 liter air Untuk Dijadikan Decomposer Pada Pembuatan Kompos Teman-teman ya Ini juga bisa dijadikan Sebagai pupuk dasar Teman-teman ya Dosisnya sama 1 genggam Per 10 liter air Kemudian teman-teman Siramkan pada media tanam Yang akan Ditanami Teman-teman ya Mungkin teman-teman Ada yang Mau bertanya Monggo Coret-coret komentar Teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau